Al-Fatihah Di antara apa yang diketahui oleh ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya orang yang didoakan itu oleh Rasulullah supaya dihancurkan oleh Allah karena terlalu memusuhinya kepada Rasulullah, dalam ketentuan Allah mereka akan mendapatkan hidayah dan memerlukan kepada ugama Islam. Di antaranya adalah Sofuan Ibn Umayyad. Ketika Nabi mendoakan kepada mereka supaya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan ayat ini. Lillahi mafis semawati mafis ardu, milih Allah di langit dan juga di bumi. Allah ampunkan sesiapa yang ingin dihampunkan dan Allah akan menghukum sesiapa yang ingin dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kamu doakan itu wahai Rasulullah, dalam ketentuan ilmu yang sudah kucatitkan, yakni Allah, orang itu akan mendapatkan hidayah. Walaupun kamu mendoakan, kalau kamu mendoakan kehancuran kepada orang yang sudah aku kucatit dapat hidayah, yang akan berlaku adalah apa yang aku kucatit. Nabi mendoakan kehancuran kepada mereka. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi pun pernah mendoakan supaya Allah mengampunkan satu golongan, tak diampunkan oleh Allah. Sebab yang berhak mengampunkan Allah, yang berhak mengadab itu Allah. Bukan kita menentukan nasib seseorang untuk diampunkan ataupun diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi pernah mendoakan, kau munafiqin supaya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan kepada mereka, kau munafiqin, jom datang kemari. Akan diampunkan oleh Rasulullah, dimintakan ampun oleh Rasulullah kepada Allah. Mereka berpaling. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Rasulullah, kalau engkau memintakan ampun untuk mereka, 70 kali nak minta ampun untuk mereka, Allah tak akan ampunkan kepada mereka. Yang minta ampun untuk mereka, Rasulullah. Yang tidak mengampunkan, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi mendoakan kehancuran kepada golongan tertentu yang berhak untuk menghukum dan tidak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menghukum siapa yang dikehendaki dan akan mengampunkan kepada siapa yang dikehendaki. Manusia tak berhak untuk menghukum nasib orang lain.